Intro Halo, Assalamualaikum Jumpa lagi di episode Senil Berbagi kali ini Iya Apa lagi yang kita akan bahas Nah, kali ini Saya akan coba angkat satu Persoalan Yang mungkin menjadi pertanyaan bagi adik-adik Yang belum masuk ke law firm Atau yang baru masuk Yaitu Apakah sebetulnya Sebagai lawyer Kita itu tidak punya waktu Untuk mengerjakan hal-hal lain Di luar pekerjaan kita Intinya apakah hidup ini hanya untuk Bekerja sebagai lawyer Simple questions Tapi Jawaban dari itu Akan menentukan happy gak happy nya Anda dalam hidup Sebagai seorang profesional Di bidang hukum Dan juga bidang lainnya mungkin ya Oke Jawabannya Gampang-gampang susah Tentunya kalau Anda bekerja di kantor Maka tugas utama Anda adalah Anda mengerjakan tugas-tugas Selama Anda di kantor Yang menjadi tugas yang diberikan kepada Anda Oleh senior Anda Apalagi Anda baru masuk Oke Fokus Anda ke sana Dan bisa jadi Anda akan datang pagi-pagi sekali Dan pulang agak larut malam Begitu terus Sampai beberapa saat Tapi apakah itu akan selalu begitu? Tentunya tidak Ketika momennya sudah sampai Ketika Anda sudah mulai Mapan Terbiasa Mengerjakan tugas-tugas Maka Anda akan menemukan Sebetulnya ada celah-celah Waktu Dimana Anda bisa melakukan hal-hal yang lain Apalagi tentunya Semakin senior Anda semakin punya fleksibilitas Karena sudah akan ada Asisten Anda nantinya Apa misalnya? Memang yang namanya Hidup harus imban Kita bekerja satu hal Tapi juga kita jangan lupa Banyak hal lain yang juga harus kita Pikirkan dalam hidup ini Tidak hanya pekerjaan kita Ya profesional betul Kita harus Amanat dengan tugas kita Itu betul Tapi kita juga punya kendali Untuk mengendalikan Apakah memang hanya ini hidup kita Apalagi nanti Kalau semakin senior Maka isunya adalah Bukan karena masalah perintah Dari senior Anda Tapi pilihan adalah diri Anda sendiri Apakah memang Anda akan memilih Untuk sepenuhnya Delicated your time Hanya untuk bekerja Atau Anda menemukan Hal-hal lain Yang juga harus Anda kerjakan Contohnya Ini konkret saja Misalnya Mungkin levelnya ketika Anda Sudah lebih senior Sudah ada waktu yang bisa Anda Sisihkan selain Mengerjakan tugas Misalnya Kita bisa Spend waktu Kalau pasal keluarga sudah pasti ya Di luar itu Misalnya Anda mungkin tertarik Untuk meluangkan Waktu pikiran sosial Di bidang apa NGO misalnya Anda bisa Spend dalam Seminggu sehari Barangkali During the weekend Melakukan hal-hal yang diperlukan Bagi masyarakat Di luar masalah bekerja saja Anda bisa mungkin mengajar Kan banyak hal-hal Yang bisa Anda ajarkan Atau Anda bisa berkualisasi Intinya Di luar masalah kerja Sebetulnya Anda punya kesempatan Untuk mengajarkan hal-hal yang lain Dan itu adalah pilihan Ketika Anda merasa Anda Tidak punya waktu untuk hal yang lain Oke Ya memang ada pengorbanannya Katakanlah Kalau Anda sepenuhnya Bekerja Untuk urusan kantor Mungkin Anda bisa mengerjakan Sepuluh klien Tapi karena Anda Ada Pemikiran untuk mengajarkan hal yang lain Untuk NGO Misalnya Mengajar dan seterusnya Terpaksa Anda hanya bisa mengerjakan Delapan klien Semuanya dalam kerja Yang baik tentunya Artinya apa efeknya Efeknya hanya Anda Secara komersial Menjadi agak sedikit Terkurangi Gara-gara Anda hanya mengerjakan Delapan klien Instead of sepuluh Walaupun delapan itu Dikejakan dengan sempurna Jadi jangan bilang Bahwa sebagai profesional Tidak akan ada waktu Untuk hal yang lain Ada Itu adalah masalah pilihan Oke dan kalau saya Lanjurkan Sebagai manusia Agar kita paripurna Sebaiknya kita sisihkan Hidup ini juga Untuk hal-hal yang bukan Hanya masalah ekonomi Oke Kalau tugas sudah Dikejakan dengan baik Kerjakan hal-hal yang lain Kurangi sedikit lah Jangan terlalu komersial Mempentingkan Terlalu banyak klien Oke Ini masalah pilihan Semoga bermanfaat Buat ada-ada sekalian Saya yakin kalian cukup bijak Semoga anda sukses Wassalam Terima kasih telah menonton